Sampai pada akhirnya ada tetangga yang ngirimin Mau gak nih jadi dia abis masak terus ada sisaan tulang lah gitu Yaudah mau diambil gitu sisaan tulang Kita pikir wah lumayan kita bisa makan daging dikit-dikit lah gitu Tapi itu tulang lah literally tulang Tulang ayam? Tulang sapi Oh sapi Tulang sapi Ayo kita isep-isep aja untuk dapat flavornya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Murang Kali Kali ini bintang tamunya adalah Beda nih agak beda Biasanya kan penyanyi Atau host Atau Apalagi ya kemarin penyanyi host Producer ya Nah sekarang Pembawa berita Atau news anchor Atau newscaster Pokoknya kalau yang sering lihat berita Tapi gak berita aja sih Mukanya dia udah-udah kemana-mana Udah ada dimana-mana Udah dijadikan profil dan sebagainya dan sebagainya Nah cuman Permasalahannya dengan saya Murang Kali itu acara yang santai Nah apakah saya bisa memwawancara dia Nanti Santai atau ternyata serius Kayak baca berita Kita panggilkan bintang tamu kita Vito Dea Nova Dea Nova Apa kabar apa kabar Alhamdulillah Pertanyaannya Murang Kali Tau gak artinya apa Atau Mereka-reka Ini bahasa Sunda Gua tuh SMA di Bogor loh Eh sorry Kita buka ya Insya Allah Sehat semua Udah semuanya udah antigen Udah semua Saya apalagi PCR Kemarin soalnya reda parno Gua PCR Oh di Bogor Bogor Oh berarti tau dong Eh Enggak sih Hehehe Bahasa daerah gua jelek banget Oke Gua gak ngerti Tapi gini Murang Kali Lihat ini Terus ininya pake Ini kita duduk di kursi kecil Kayak TK Nah kira-kira artinya apa Taman kanak-kanak ya Taman bermain Taman bermain Buka Tapi memang mendekati Bukan mendekati Di era situ Murang Kali itu bahasa Halus Kalau di bahasa Sunda bahasa halus Bahasa kasar apa Bahasa karnian itu budak Oh anak-anak Anak kecil Gua bahasa kasar aja Ngomong bahasa kasar Iya iya Karena wajar lah ya Apakah anda masih ingat Dengan yang namanya Mami Yuli Ingat gua Nah sok ceritanya Kok dapet dari mana lho Gile aja aku juga Mami Yuli itu siapa Atau Mami Yuli teh Jadi gini Nyokap gua itu Dulu Ada tetangga Tetangganya nyokap Temennya nyokap lah Gitu ya Dia gak punya anak Waktu itu belum nikah Gitu Terus karena nyokap gua itu Sering Apa namanya Ntar ya Lagi main nih ke rumahnya dia Ntar ya gua mau beli Apa dulu Mau apa dulu Mau ngakak kimuran lah Atau apa Sampai akhirnya Udah lu tinggal aja Dititip lu tuh Dititip Sama dia Sama Mami Yuli Sama Mami Yuli Jadi dia tuh udah kayak Nyokap angkat gua sih sebenernya Mami Yuli itu Mami Yuli itu Dan konon katanya kan Dia Chinese Makanya lu kan sedikit Mungkin Ya bisa juga ya Orang jadi percaya Nyurup Kalo kata bahasa ini Ketika dia bilang anak gua Orang tuh jadi sampe percaya Oh sorry Emang si Mami Yuli tuh Sempet ngomong gitu juga Sering ngomong gitu Anak gue gitu Iya Ini siapa anak gue Bcanda-bcanda gitu ya Kalo dia jalan kemana-mana Karena Selain tinggal di rumah dia Dia tuh juga ngajak gua Jalan kemana-kemana gitu Sampai pada akhirnya Gua terus Ilang kan waktu itu Kita gak ketemu-ketemu lagi Gua pindah ke Medan Tahun berapa 82 gitu Karena bokap tugas disana Terus ilang lah Sampai akhirnya gua kuliah No bukan kuliah Gua udah Udah kerja di SCTV Waktu itu tahun 2000-an lah Kalo gak salah 2021 Ketemu Jadi dia punya Somehow punya nomor Gua gitu Nomor handphone gua Di kontak Ketemulah kita di Roxy Gua kan udah lupa ya Memori masa kecil kan Iya Mukanya yang kayak gimana Tapi dia masih inget loh Katanya muka kamu gak berubah Ya mungkin ya Mungkin dia ngenalin banget gitu Mungkin dia memang bener Tapi Gua ini sih Apa namanya Bener-bener Ya merasa bahwa dia itu Bagian dari Masa kecil gua lah Ya udah Sampai kayak Ibu angkat lah gitu ya Istilahnya ya Iya Tapi abis itu ya gak ketemu-ketemu lagi Karena Ya kesibukan pasti Kaling kontak-kontakan aja Nah Tapi lu tau itu dari mana Jaman itu Jago loh jago Top top Timnya top Kalo pake motor udah bisa sekarang Gua bisa pake motor Matic Ya gak apa-apa bisa berarti kan Karena dia basisnya sepeda kan Oh basisnya sepeda Gimana lu bisa Gua tuh sampe sekarang gak bisa naik motor kopling Oh Tapi pernah belajar Bukan hanya motor cowok ya Hah Bukan hanya motor cowok Ngonda bebek Yang ada giginya Pokoknya main kopling Lu gak bisa Motor kopling yang ada giginya Jadi gua Gua pernah tuh Belajar naik motor Dan gua nyusruk ke Keselokan Gara-gara itu Itu maksud gua Gua mau nanya itu 4 SD Kelas 4 SD 4 SD Tapi sekarang udah bisa Itu yang nyusup tuh Karena pake itu Yang motor Karena pake gigi Gua kan gak tau masukin keberapa Masukin ke depan ke belakang ke depan ke belakang gitu Itu gara-gara itu Barangkali gua kemudian Akhirnya yaudahlah Gua gak usah naik motor lah Gitu Teknologi Tapi jago nih timnya nih Jago banget Jago apa? Jago, jago timnya Jago Wah, jangan Gua gak usah ditarikin detik Biasa aja Gak usah Ada karel males gua Enggak Selama ada karel gua males Tapi Tapi Ya gitu Itu di Medan Oh itu Medan Kelas S Kelas 4 itu gua di Medan Tapi ya itu traumanya Lu males ke yang Kopling-kopling Gigi-gigi Akhirnya lu metik Ya karena Karena ada metik Akhirnya gua coba Bisa Oh bisa gampang aja Berarti sebenarnya bisa kan? Karena lu bisa main sepeda kan ya? Bisa Main sepeda juga sebenarnya gua lambat itu Bisanya Jadi kakak gua itu Jadi kakak gua yang pertama sama gua Cuma beda 1 tahun Kita sama-sama punya sepeda Ya dia duluan lebih jago gitu Gua harus jatuh dulu Jatuh lagi Sampai Sepedaku paling banyak Hancurnya daripada dia Sampai akhirnya yaudah Akhirnya bisa Tapi kan Tapi gua gak tau ya Tapi gua ini mungkin tipikal orang yang Kalau lebih ke fisikal Aktifitas fisik Yang membutuhkan fisik itu Itu Gua agak lambat Agak lambat Gua sport gak ada yang suka Oh Gua main bola Itu selalu jadi keeper Kalau gak jadi back Atau mungkin passion lu juga Bisa juga dari passion Karena hobinya tidur Itu dia Karena hobinya tidur Gitu Dijawabnya sendiri Gitu juga Oke Sekarang Lu masih inget Mbah Kung? Masih Cita-cita lu apa? Kalau lu lihat Mbah Kung Gua dari kecil pengen jadi tentara Dari dulu Gara-gara dia Sebenarnya Sorry Mbah Kung itu siapa? Cerita dulu Oke Mbah Kung itu Kependekan dari Mbah Kakung kan? Mbah Kakung itu artinya Kakek Kakek laki-laki Gitu Dia itu Kita jarang ketemu Karena dia ada di daerah Di luar Jakarta ya Di Jawa Timur gitu Tapi dia itu tentara Dan dia itu Pengawal pribadinya Bung Karno dulu Oh Cakra Birawa Iya 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 Cakra Birawa gitu Nah Sampai Setelah Kondisi 30S dan lain sebagainya Kan ada Cakra Birawa dibubarkan Yang terlibat kemudian di Proses Yang gak terlibat Kemudian Dilepas-lepas kemana-mana Iya betul Nah Kakek gua itu Disuruh milih Lo Mau ke Mana Tapi bukan jadi tentara lagi Suruh masuk Pertamina waktu itu Oh iya iya Karena Pertamina baru dibangun Baru berkembang Dia nolak Ya udah enggak lah Saya udah cukup Gue gak tau apakah ada sentimen Khusus dengan Bung Karno Dia merasa bahwa Bung Karno di Zolimi Ya iya 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 Akhirnya dia mundur dari Ketentaraan Ketentaraan Mangkatnya let call Hmm Nah di rumah Nenek gua Itu Masih ada foto dia itu Berpasangan dengan Pak Karno Bung Karno Sampai pada akhirnya Kita ketemu lagi SMP Oke Gua udah pake kacamata Nah itu Nah ternyata Mata gua tuh parah Turunan Katanya sih keturunan Dena lah ya Dena ya Gua gak nyalahin bokap gua juga Tapi Semua keluarga gua tuh Jadi gua punya Tiga Saudara laki Dua saudara laki Laki Gua nomor dua Dan adek perempuan Itu yang gak pake kacamata Cuma satu Yang adek gua dibawah gua banget Cowok Anak gua 4 Tiga orang udah Fix pake kacamata Gitu Jadi Waktu ketemu lagi Sama dia Dia udah liat gua pake kacamata Ya udahlah Dia bilang Gak usah jadi tentara juga Tapi gua juga merasa menyesal ya Kenapa Oh karena memang lu itu Bener-bener pengen banget ya Pengen banget gua Enggak sorry sorry Itu kan waktu kecil ya Kadang-kadang waktu kecil Kayak gua aja Sedulunya tuh pengen jadi pilot Tapi kalo lu tuh udah meresap Bahwa lu tuh pengen jadi tentara gitu ya Pengen banget gua jadi tentara Pengen banget gua jadi tentara Knowing bahwa kondisi gua Yang tidak Selalu adaptif Terhadap kegiatan fisik Terus mau jadi tentara juga Mungkin Mungkin Jalannya Tuhan juga Udahlah lu gak pantes lah Udah gak usah jadi tentara gitu Tapi gua pake kacamata Itu kelas 2 SMP Ketemu sama dia Dia bilang ya udahlah Gak usah Gak usah Gak usah maksahi Walaupun begitu Gua masih Merah Apa ya Masih penasaran gitu Jadi gua waktu SMA tuh Gua aktif di Pasgibra SMA Ekskul gua pas Gibra Terus sama Pramuka Ya Pokoknya yang rada-rada Tentara Yang rada-rada alam gitu lah Kuliah tuh gua sebenernya pengen masuk Itu Menwa Menwa Gua kemarin-kemarin dong ya Mau liputan ke Aceh Oke Kan liputan Mau perang liputan perang nih Iya Nah wartawan itu kan Harus ada latihan kedaruratan Dilatih lah kita sama tentara Gua menikmati banget tuh Oh Kita dipakein seragam tentara Iya Ya mungkin Agak ini ya Agak Obses juga ya Iya obses Mungkin Oke Oke lah Oke sekarang kalo gitu buka ini deh Oh Apa tuh Buka dari sana Oh bukan Buka ini bun Iya Buka Oh ini Bismillahirrahmanirrahim Oke Ada apa dengan mie dan telur Ceritain dong Mie dan telur ini Ini makanan favorit gua sih Gua bisa hidup Ini murang kali nih Murang kali Balik Ingat-ingat Jangan sekarang Kalo sekarang pasti Kemarin juga bisa aja baru makan Tapi ini jadi barang mewah sekarang kan Hah Jadi barang mewah ini sekarang Kenapa Enggak Ya karena Karena alasan kesehatan Dan lain sebagainya tuh Gua tuh punya ger Oh Gua punya ger Oke Jadi ini juga menarik nih ceritanya nih Jadi waktu dulu Kalo gua gak punya duit Gua pasti beli mie nih Waktu itu harganya yang paling terjangkau gitu Tapi gua tau kalo gua makan mie Mie instan Perut gua pasti bermasalah Ya kemung Iya Jadi gua lengkapi Ketika gua ke warung Ini telurnya opsional Ini Ini suatu kemewahan lain nih Iya Lu pake telur atau engga itu opsional gitu Tapi mie pasti kan Kalo gua makan mie Laper makan mie Itu gua biasanya beli obat Peredak Sakit mah Jadi setelah gua makan mie Gua makan itu Iya Jadi supaya pokoknya yang penting bisa makan mie gitu kan Iya Oke Nah sebenernya gua bukan ke arah situ Oke Oke Apa Nyokap lu pernah nanya Mau makan apa Mau makan mie Yang ada cuma mie dan telur Terus kata lu Mie dan telur Gak bisa Lu harus pilih salah satu Iya 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 Gak bisa pilih dua-duanya Gak bisa pilih dua-duanya Makanya gua bilang Ini kemewahan yang lain Kalo mau makan telur Makan telur Kalo dapet mie dan telur Itu sebuah kemewahan Dan itu sering banget tuh kejadian kaya gitu Macem-macem ceritanya Inget kan nyokap lu Kalo memang Lu milih mie gitu ya Kalo mau lebih kenyang lagi Mie-nya campur nasi aja Iya Dan itu pasti kita lakukan Mie nasi ya Itu pasti kita lakukan Nah Nah, macem-macem sih. Opsinya tuh dulu macem-macem. Bisa telur asin. Telur asin itu satu butir. Untuk mewah tuh. Untuk satu hari. Jadi lo belah. Siang. Separuh. Malem separuh. Atau lo makan dengan gaya yang lain. Gue tuh biasanya ngakalinnya. Kalo gue makan enak malem. Satu butir telur asin penuh. Itu biasanya gue bikin nasi goreng. Bikin nasi goreng gak ada rasanya kan. Gak perlu pakai lauk lah. Ada rasanya. Gue bikin sendiri. Malemnya gue baru makan telur asin. Jadi bisa penuh satu tuh. Bisa penuh. Kalo gitu gini nih. Gue impremin satu lagi makanan. Kalo ini apa? Nasi goreng putih. Sejarahnya. Nasi goreng putih ini. Kan lo bosen tuh. Mie sama telur tuh bosen mulu. Akhirnya. Tercipta lah nasi goreng putih dari nyokap lo. Iya karena kan. Nasi goreng itu kan banyak. Banyak. Ingredient ya ya. Banyak tambahannya lo. Dan kecap itu belum tentu ada loh di rumah gue. Oke. Belum tentu ada di rumah gue. Jadi yang pasti-pasti aja. Nasi tuh seringnya ada. Gue inget seringnya ada. Ya enggak sih udah wajib lah ya ada. Udah wajib. Itu kalo lo rata-ratain. Sering banget bro. Maksudnya tuh. Keadaan lo tuh sering banget gitu. Kayak gini. Gini deh ceritanya. Gue enggak tahu besok bisa makan apa enggak loh. Oke. Sampai seperti itu ya. Tapi nyokap gue top banget. Jadi ibu rumah tangga yang struggle banget buat anak-anaknya gitu. Jadi dia berusaha untuk tetap adain gitu. Apapun, apapun gitu. Sampai pada akhirnya. Ya kita udah terbiasa untuk. Enggak punya opsi ya. Jadi apa yang ada dimakan aja. Ya survive. Akhirnya pokoknya ya apa ada sih kakak aja gitu. Gue pernah tuh inget tuh. Nah itu waktu itu bener-bener kita bingung. Makan apa malam ini ya. Sampai pada akhirnya ada tetangga yang nyirimin. Mau enggak nih. Jadi dia abis masak terus ada sisaan tulang lah gitu. Ya udah mau diambil gitu. Sisaan tulang. Kita pikir wah lumayan kita bisa makan daging dikit-dikit lah gitu. Iya, iya. Tapi itu tulang lah. Literally tulang. Tulang ayam? Tulang sapi. Oh, sapi. Tulang sapi. Jadi itu tulang, literally tulang yang kita bingung. Ayo kita isep-isep aja. Untuk dapet flavornya. Ada lagi nih. Ada lagi nih. Apalagi nih. Ini gue gaser dulu ya. Ah boleh lah. Diawasin dulu aja nih. Boleh deh. Ya. Thank you, thank you. Coba. Buka. Temen gue soalnya ini. Igun, Igun, Igun. Oh dia panggilannya Igun? Iya dulu kita panggilnya ada Igun, ada Jack. Oh. Dilihatin di sana? Nugi! Nugraha! Agustinus Nugi Nugraha. Apa kabar Jack? Sampai ini tau nama lengkapnya. Katon Megaskara. Ada apa dengan dia? Nugi ini temen gue... Kita ketemu di radio dulu. Jadi... Radio mana? Radio Suara Kejayaan. SK? SK yang sudah gak ada lagi. Ya udah almarhum ya. Sebenarnya radionya masih ada. Ada temen gue juga disitu, Rafiq. Namanya sekarang jadi bos. Oh masih ada ya? SK itu masih ada ya? PT nya masih ada. Oke. Tapi radionya? Radionya udah gak ada. Udah gak ada. Ini buat yang gak tau radio SK, radio SK itu radio humor. Itu dia. Yang lulusannya itu Temon, Abel, Bagito, Patrio, Empat Kawan, Tukul, Komeng, Kiwil, dan lain sebagainya. Wajah-wajah yang anda lihat di TV sekarang-sekarang ini adalah komedian-komedian terkenal itu. Yang gak lucu cuma dua. Di SK itu gua... Sebenarnya Nugi lucu sih. Iya Nugi itu lucu emang? Nugi itu lucu. Cuman kan dia lucu karena penyanyi kan? Bukan pelawak lah gitu. Bukan pelawak lah gitu. Akhirnya ya udah. Kita Nugi jadi penyanyi. Gua jadi... Wartawan. Just anchor. Oh mau jadi wartawan dulu ya? Sebenarnya gua juga gak punya cita-cita jadi wartawan sih pada itu. Nah tapi itulah. Disitu kemudian gua mengenal dunia broadcast. Terus... Sorry, sorry gua potong dulu. Sorry gua potong. Lu ada... Ada pikiran gak waktu di SK bahwa lu itu salah tempat sebenarnya? Ehm... Kan itu kan bener-bener... Biya apa? Biama lagi. Sarangnya pelawak semua lah. Komedian semua Indonesia gitu. Terus... Terus merasa... Alah gua kayaknya salah deh. Iya tapi gak punya pilihan gua. Terus gimana? Lucu gak lu? Ehm... Oh sorry, sorry gini. Apakah yang masuk ke Radio SK itu harus lucu gak? Nah itu maksud gue. Enggak. Jawabannya enggak. Walaupun pada akhirnya sebenarnya yang... Yang enggak itu jadi... Jadi marginal. Karena semua penyiar itu hampir semuanya lucu. Abdel sama Temon itu bukan pelawak loh. Tak nih nyatu. Abdel sama Temon itu penyiar. Tapi lucu. Tapi lucu. Terus ada lagi... Ehm... Apa diri gua gimana caranya supaya... Gua bilong, feel bilong aja. Dan pendengar gak komplain gitu sama gua. Ya gua lebih banyak membawakan acara musik pada akhirnya. Ehm... Sekali-sekali ngobrol dan lain sebagainya ya... Teknik-teknik pancingan gua tau lah gitu. Jadi arahnya pelawak tuh mainnya kayak gimana gua ngerti lah. Cuman emang gua kurang... Gak kesana bakat gua. Iya, iya, iya. Oh tapi, tapi ilmu broadcasting itu dari situ lah. Dapet, dapet. Dan alasan itu juga kemudian gua memberanikan diri untuk ngelamar jadi... Ehm... Gua cerita dulu ya. Gua nih introvert orangnya. Iya, iya justru. Kelihatan kan gitu. Gua, gua gak terlalu belong in the crowd gitu. Gua orangnya gak terlalu... Ya gak, gak suka jadi pusat perhatian. Iya, iya, iya. Dan itu semua bertolak belakang dengan... Syarat... Apa namanya... Yang awam tau soal... Menjadi penyiar. Ya tapi gua kan... Alasannya kan sangat-sangat... Dasar ya. Gua harus survive gitu. Betul. Kalau gua gak adjust, abis gua hilang. Yaudah akhirnya... Gua bertahan di situ di SK. Walaupun enggak... Gua gak tau apakah orang... Mungkin ada beberapa yang kenal gua. Tapi gua gak secemerlang temon dan lain sebagainya itu. Gua hanya... Nyiar aja. Sampai... Gua lulus... Eh, gak lulus ya. 2000... Ehm... 2099 akhir Desember itu SK tutup. Oke. Karena masalah... Peruangan bisnis lah atau segala macem gitu ya. Terus kemudian... Kita di lay off semuanya. Gua belum lulus waktu itu. Gitu. Belum lulus. Terus ya udah kan. Gua harus tetap survive nih. Dan gua berpikir 2000 ini ada adek gua yang mau kuliah. Oh. Gitu. Jadi gua akan mencari berbagai upaya gimana caranya. Supaya adek gua bisa kuliah kayak gua gitu loh. Supaya jangan nanti dia ngalamin hal yang sama sama gua. Yaudah akhirnya... Gua ngelamar kesana kemari, kesana kemari. Belum lulus. Terus belum lulus. Terus akhirnya... Nyantol lah ke 2 stasiun televisi. Waktu itu mereka nyari... Mereka nyari anchor. Mereka nyari anchor. Gua nggak tahu kerja anchor itu apa. Yang gua tahu penyiar itu cuma siaran. Cuma siaran dan... Yaudah abis siaran pulang gitu. Lama kayak di radio. Yaudah lah ini ekstensi dari apa yang gua lakukan di radio. Nggak berat-berat amat lagi. Ngelamar diterima. Gua ikut seleksi di 2 stasiun itu. Di Metro TV dan di SCTV. Metro TV itu kalau gua masuk ke Metro itu. Gua gelombang pertama tuh bareng sama Nana. Bareng sama Kania dan lain sebagainya gitu. Seleksinya paralel. Sampai pada akhirnya gua dipanggil sama SCTV. Untuk tes kesehatan. Artinya... Long story short gua diterimalah di SCTV. Gua tanda tangan kontrak. Seminggu kemudian gua ditelepon sama Metro TV. Diterima juga? Diterima juga. Itu gua tanya. Galau? Gak bisa galau. Gak bisa galau. Karena udah datang tangan kontrak. Oh iya tadi SCTV. Udah kontrak. Gua tanya. Gajinya lebih gede waktu itu Metro TV. Oh gajinya lebih gede. Oh kenapa sih lu datang belakangnya. Tapi udah lah gua pikir ya udah jalannya lah. Udah. Sampai akhirnya gua... Jadi wartawan. Karena untuk jadi penyiar di SCTV waktu itu. Harus jadi wartawan dulu. Harus jadi wartawan. Baru. Naik 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 naik. Oke. Ya setelah itu kemudian yaudahlah. Gua disiplin ilmu gua. Ekonomi. Gua gak pernah ngeliput ekonomi. Waktu pertama kali masuk tuh udah disuruh liputan kriminal. Apa segala macam. Melihat mayat. Apa segala macam. Yaudah gua jalanin aja. Dan gua menikmati. Ya ya ya. Gua pernah magang jadi akuntan. Ternyata gak cocok gua ya. Ternyata ngenikmati ya. Berarti lu pada saat. Lu tadi ditugasin kayak ke. Ya sebagai wartawan. Ke Mamed. Lu kan berarti perasaannya kayak menikmati waktu tentara itu ya. Bisa jadi. Iya kan. Bisa jadi. Jadi daerah yang hostel tuh. Gua exciting banget gitu. Iya iya iya. Gua tuh dari tahun 2000. Sampai 2003. Itu lagi panas-panasnya Aceh. Gua selalu ke Aceh tuh tiap tahun. Gua malah seneng lu. Malah seneng gua. Hmm. Terus. Ya itulah. Kemudian. Seperti sekarang ini pada akhirnya. Oke. Gua balik lagi. Ini cuman mengingatkan waktu SK. Masih SK nih ya. Dikit lagi aja. Ada satu lagi. Ada apa dengan sajadah dan tubuhkan buku? Oh. Ini juga cerita lucu juga nih. Ya seperti lo tau ya yang gua ada cerita. Keluarga gua di Medan. Hmm. Karena. Jadi. Gua SD di Medan. Balik lagi ke Jakarta. Gua SMP di Depok. Terus SMA di Bogor. Hmm. Gua masuk kuliah. Keluarga gua balik lagi ke Medan. Oh. Oke. Keluarga aja ya. Keluarga aja. Terus. Ya udah akhirnya kan gua gak. Hmm. Uang itu. Gaji itu. Gua gak tau ya. Lu tau apa enggak. Penyiar radio itu gajinya gak gede. Gua gak tau sekarang ya. Tapi. Orang. Bisa. Bisa. Lumayan. Hidup sebagai penyiar radio itu. Karena high jobnya. Artinya. Dia ngisi VO. Atau dia jadi MC. Ya. Apalagi kalau misalnya jadi lawak. Jadi pelawak juga. Jadi pelawak. Di SK tuh gua gak bisa ngelawak. Ya. Tawaran MC jarang-jarang. Jarang-jarang. Biasanya kalau MC tuh yang disasar. Untuk pensi-pensi tuh. Kalau gak prambors. Hard rock waktu itu. Ya. SK tuh gak terlalu di inget orang. Barangkali. Terus juga. Ya gua gak punya keahlian apapun. Ya akhirnya gua harus survive dengan gaji gua. Dengan gaji segitu. Waktu itu gua masih inget. Siaran pertama itu gua dapet jasa produksi itu 5.500. Jasa produksi 5.500. Satu jam. Jadi satu jam siaran itu 5.500. 5.500 ya. Dua jam siaran itu. 10.000. Iya. Eh. 11.000. Gaji pokok gua cuma 50.000. Jadi. Take home pay gua itu rata-rata. Setiap bulan tuh sekitar 250.000-300.000. Oh. Dengan kehidupan makan. Terus kalau lu kos-kosan beribad juga kan. Makan. Kos. Dan gua harus beli SPP loh kan. Oh iya bener. Gua nabung SPP. Jadi. Gua bener-bener ngirit banget. Baju gak pernah gua beli. Yang ada aja gitu. Gitu. Kalau beli juga paling. Kalau dapet THR gua beli kaos. Satu. Apa segala-galanya. Nah. Kos nih kan. Kalau kos kan. Ehm. Cuman ruangan aja. Jadi gua dulu. Kos sama temen gua namanya has to. Ehm. Anak SK juga. Ehm. Kita berbagi. Ehm. Apa namanya roommate lah gitu ya. Ehm. Untuk bayar. Bulanannya. Ehm. Tapi kan. Lu harus ngisi furniture kan. Iya. Lu harus beli kasur. Harus beli ini beli itu. Gua. Mikir daripada kayak gitu. Mendingan gua pake buat yang lebih bermanfaat. Dan kebutuhan gua banyak waktu itu. Ya akhirnya. Dengan modal yang ada. Gua bawa karpet tuh dari rumah. Gitu ya. Waktu. Gua ini. Karpet itu. Kalau di. Dijembrengin gitu ya. Ditaro di lantai gitu. Lo tidurin. Di. Di ukuran badan gua nih. Yang 168 doang gitu. Itu cuman sampe. Cuman sampe. Cuman sampe. Betis. Cuman sampe betis. Oh bukan sejadah nih. Belom. Oh belum. Masih karpet. Cuman sampe betis kan. Ini kita baru bicara soal alas. Iya. Gua ga punya kasur. Kalau kasur ya. Mahal waktu itu. Iya. Mulai dari kasur busa yang tipis banget. Ga worth it. Menurut gua. Mendingan dipake buat yang lain. Mendingan gua kirim ke Medan lah. Buat nyokap. Buat keluarga gua gitu. Daripada gua bermewah-mewahan dalam tanda kutip. Udah gua tidur pake itu. Karena gua ini alergi. Oh. Dengan. Dengan wall. Dan karpet itu wall gitu. Iya. Gua harus pake alas. Pake alas. Kayak. Kayak bed cover gitu lah. Yang gua bawa juga. Sebenernya itu selimut. Tapi akhirnya gua jadiin bed cover. Tetep aja cuman sampe betis. Oke. Cuman sampe betis. Jadi untuk ngutupin sisanya. Itu pake sajadah. Oh. Kolaborasi. Kolaborasi. Supaya tetep ketutup semua. Udah selesai kan. Selesai. Karena kalo lo tidur kan. Kalo kepala lo gini kan. Ga bisa tidur kan. Akhirnya yang gua lakukan adalah. Bantal juga mahal. Buat gua waktu itu mahal. Akhirnya gua ambil 3 buku gua. Dan kalo gua bicara buku. Itu pasti fotocopy ya. Oke. Dan fotocopy itu pasti. Selalu gua. Apa namanya. Ngopinya. Hanya 5 bab. 5 bab. Karena gua ga bisa tuh ngopi. Satu buku langsung. Mahal. Jadi 5 bab. Pokoknya satu semester deh. Untuk satu semester gitu. Oke. Gua tumpuk 3. Terus gua lipat pake sarung. Itu buat alas kepala gua. Oh. Pantesan lu cepet lulus. Eh lulus. Soalnya ini ilmu lu langsung masuk. Gua lambat lulus. Satu semester. Gua lulus lambat kan. Sorry. Lambat karena lu emang lambat otaknya. Atau memang karena tadi. Eh. Apa. Masalah bayarnya. Agak susah jadi lu rada. Akhirnya gua ga. Akhirnya. Pembelaan gua adalah karena. Kalo gua ga hidup. Seperti ini. Atau gua hidup normal. Dibiaya orang tua. Tinggal di rumah yang nyaman. Ada dan sebagainya. Mungkin gua bisa lulus lebih cepat. Gitu. Ya. Itu kan bisa aja jadi pembelaan gua. Ya ya ya. Tapi gua 95. Gua lulus itu tahun 2000. Artinya gua ngabisin 5,5 tahun untuk S1. Di jaman gua itu temen gua yang 3,5 tahun aja ada yang lulus 3,5 tahun. Ya ya ya. Karena kita kuliah waktu itu. Tugas akhirnya ga harus bikin skripsi loh. Cuma diganti sama mata kuliah. Hmm. Gua 5,5 tahun itu dipotong juga karena. Gua cuti. Satu semester. Jadi 5 tahun lah gua kuliah. Itu sih. Oke. Oke. Shok lah. Shok. Liatin dulu aja. Oke. Jago. Jago. Ini jago nih. Jago. Coba liatin tuh. Jago sih. Ini. Jaman apa itu? Ini jaman gua SMP nih. Eh. Jaman gua SMA. SMA di Bogor. Tuh. The power of Kuti Abu tuh. Ya. Jaman gua SMA di Bogor. Gua itu ga pernah duduk di belakang. Di depan? Kalau di depan. Di sekolah. Gua ga pernah duduk di belakang. Karena. Wah berarti lu. Anak pinter. Atau anak rajin. Kalo yang di belakang kayak gua. Sampai gua SMA. Oh di SMA baru ke belakang. Sampai gua masuk ke. Fisika itu. Jadi fisika tuh bener-bener ga buat gua. Pede. Bukan pede ya. Membuat gua. Nyaman. Ter apa ya. Ga membuat gua exciting. Ya 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 ya. Akhirnya gua duduk di belakang. Temen gua sih jago ya. Ada nih. Sebangku gua namanya Taufik. Taufik itu punya. Blok. Motor. Sekarang namanya TMC Blok. Dia jago. Pinter. Lulusnya aja. Dia ngambil fisika UI gitu. Oh yang bener-bener tuh ya. Ya tapi gua emang bener-bener ga nikmatin gitu. Ya ga nikmatin. Ya gitu. Ini. Gua masih kurus banget nih gua. Masih kurus banget. Culun banget gua. Mana culun lu? Sekarang juga masih culun. Ini gua nih. Yang mana? Ini gua yang ini. Yang berdua ini yang mana? Ini Taufik nih. Ini yang kanan lu? Ini gua yang kanan. Yang mirip ya? Oh kurus ya. Gua kurus. Ini gua nih. Kurus, kurus. Maksudnya gua kurus banget loh. Yang mirip. Ini waktu buka puasa nih. Waktu buka puasa. Di operasi pasti kali anda. Koreanya ya? Jangan-jangan. Coba dilihat tadi. Makanya gua mau belajar dari lu Kang. Kalau gua itu usia tuh bener-bener berdampak terhadap fisik gua. Kalau lu engga kayaknya. Mulai gua nonton dia dari jaman single. Terus gabung sama Trioli Bell. Terus gigi. Yang masih joget-joget gitu. Terus akhirnya jadi rocker gigi. Lu gini-gini aja. Karena gua di operasi dari dulu. Gila. Oke. Ini kan masa SMA. Gua sekarang akan bertanya kurang kali lu jaman masa SMA. Oke. Ada apa dengan cerita lensa kata mata yang pecah? Masih kan? Lu kan aktif tuh. Kegiatan sekolah aktif banget. Nah satu hari tuh lensa kata mata lu tuh pecah. Iya. Tapi kan lu tadi udah cerita. Bahwa lu tuh ga punya uang. Nah. Terus. Gua minjem. Minus lu udah lumayan. Udah tinggi. Gua lupa ya. Pecahnya gara-gara apa ya. Apa. Gara-gara keinjek atau gara-gara apa. Gua. Kegiatan gua kan. Lapangan ya. Seperti gua bilang. Gua aktif di banyak kegiatan. Lapangan gitu. Pas Kibra dan Pramuka. Gua lupa penyebabnya apa gitu. Tapi akhirnya gua ga punya kacamata satu-satunya. Ya. Gitu kan. Mahal waktu itu buat gua. Kacamata. Sampai pada akhirnya. Pecah dan gua bilang sama dia nih. Sama Taufik ini. Gua pinjem duit dong Fik. Buat. Apa namanya. Untuk bikin kacamata. Karena gua ga bisa ngeliat banget ke. Si papan tulis. Si papan tulis gitu. Akhirnya dipinjimin sama si Taufik. Akhirnya dipinjimin sama dia. Dan kita bareng-bareng tuh waktu itu. Banknya dia tuh di seberangnya. Sekolah. SMA satu. Terus nyeberang lampu merah. Itu ada jajaran. Apa. Kantor. Kantor balai kota gitu. Nah dia ambil uang disitu. Dia kasih ke gua. Gitu. Tapi akhirnya kebayar. Ke si Taufik. Lupa gua ya. Gua bayar apa enggak ya. Pertanyaan gua itu sebenarnya. Apik kebayar nggak lu. Oh Taufik. Pik. Ini pik. Gua merasa nggak. Ngutang lagi sama dia. Dan dia nggak nagih sama gua. Mungkin gua udah bayar. Atau dia ikhlasin. Ya. Karena bodohnya gua selupa itu gitu. Oke. Cuman gua. Sekarang lu udah tau. Kalo memang belum bayar. Langsung aja telepon. 30 ribu nanti. Di belakang anak detik tuh. Plus bunga-bunga. Oke. Siap. Sekarang lu. Konon katanya. Lu tuh punya tips sukses membuat contekan. Saat ujian. Ada kejadian dengan Bapak Sur Bakti? Sebenarnya bukan gua sih. Iya. Tapi kan kejadian ini nih kan. Menarik nih. Coba ceritain nih. Ini juga gua mau cerita nih. Gua tuh nggak pernah nyontek sampai SMA. Gimana dengan? Gua nggak pernah. Oh jadi SD, SMP. SD, SMP. Gua nggak pernah nyontek. Nggak pernah. Ya haram hukumnya mencontek. Ya nggak. Tapi karena itu. Gua nggak merasa exciting ya. Balik lagi ke fisika nih. Nggak merasa exciting dengan pelajaran. Dan gua merasa. Ini bukan gua banget sih. Sampai akhirnya gua. Ya kita bikin contekan akhirnya. Bukan kita. Gua lah. Gua bikin contekan. Di kertas. Di kertas. Di kertas. Di kertas. Ya. Kertas itu terbatas Pak. Terbatas. Kalau anda dulu sekolah di sekolah negeri. Anda akan merasa nyaman sekali dengan kursi yang ada gitu. Karena itu coretan dari zaman nenek moyang sampai sekarang itu tetap ada. Ya. Dan nggak kelihatan. Metem gitu. Jadi yang kita lakukan ketimbang kita nulis di kertas. Gitu ya. Kita hanya nulis di meja. Di meja. Rumus. Kita tulis lah itu. Jadi biologi itu banyak banget waktu itu. Lo ngafal itu dari bodoh sampai pinter. Sampai bodoh sampai pinter lagi. Akhirnya kita putuskan untuk kita akan pinter aja. Yang kita lakukan tulis di meja. Oke. Kita tulis lagi di meja gitu. Nah ada yang masih kontensional. Dia masih pakai. Di kertas. Pasur Bakti lewat. Iya. Ketawan diambil. Kertasnya dipukulin kepala dia. Pak. Kepala si guna kan. Gun bukan gue yang ngomong gue. Iya gue yang ngomong. Terus abis itu. Abis itu gue sama Taufik. Lihat-lihatan. Lo bayangin. Kalau liat meja ini. Meja ini diangkat. Dipukul kepala kita. Ya tapi akhirnya kita. Free fail lah. Taufik harusnya bukan anak yang mencontek. Mungkin dia terpengaruh sama gue. Lo kan tadi ngebahas gue ya. Lo ternyata gue kaget juga. Lo tau gue solo. Berarti kan gue solo tuh jaman-jaman TVRI tuh ya. Gue sering nyanyi TVRI. Terus tiba-tiba ke Trioli Bears. Trioli Bears lu pernah punya program sendiri di ATV. Panggung Li Bears. Di RCTI jaman decoder. Edwin ke luar negeri. Iya ke luar negeri gue ganti dulu. Setahun lah. Setahun kurang lah gitu. Nah. Lo kan gak tau kan. Gue disitu nyiptain lagu. Mau. Mau gue keluarin singlenya. Ya. Sebetulnya udah dikeluarin gak ya. Eh bener. Dan kalo dikeluarin nama gue singlenya itu pasti lo demen. Lo mah pengen tau gak judul lagunya apa? Apa? Tia. Tia yang ngomong-ngomong tuh. Gue nyetain lagu. Ada apa dengan lagu Tia? Kan murangkaling apa-apa. Cinta monyet. Iya. Cinta monyet. Ya. Di masa-masa itu. Gue merasa musikalitas gue tuh. Tinggi ya. Lagi puncak-puncak. Oke. Walaupun cuman G, C, D, A minor, B minor. Iya. Ya kebetulan gue suka sama cewek ini. Namanya Tia? Atau panjangnya apa sih? Enggak lah. Gue gak bocorin lah. Oh iya bener. Gue gak tau dia. Kasian dia juga. Iya. Tapi ya sampe akhirnya gue ciptain lagu itu. Gitu. Karena ya gimana sih semua orang menjadi pujangga di saatnya. Iya. Gue juga gitu kok. Walaupun gue udah lupa juga sih lagunya yang kayak gimana. Gue lumayan bikin lagu. Ada beberapa loh kamu. Oh gitu. Oh bukan hanya ini lu ciptain lagu. Tapi ini karena first love lu lah. Anggaplah cinta monyet pertama lu gitu ya. Iya mungkin ya. Gue bikin lagu ya. Iya mungkin. Terus. Sorry nih gue. Sorry nih. Minta maaf nih. Sorry dulu. Mungkin karena itu ya. Karena first love lu gitu ya. Cinta monyet pertama lu. Lu mendingan gak pakai angkot. Kalau nganterin Tia ya. Karena kan jauh. Jadi kalau jarak kan masih gitu ya. Iya biasa. Seperti itu. Itu mau trik deh emang bener sih. Trik cowok. Iya itu. Ini juga mau sih waktu itu. Jauh loh. Padahal gue pikir-pikir apa yang jauh aja. Jaraknya kira-kira berapa kilo. Tidak kilo. Oh lumayan. Lebih. Tiga kilo lebih lah. Iya pokoknya dari SMA. Dari SMA 1. Pertigaan air mancur. Warung Jambu 2. Lebih. Bisa lebih kesana lagi. Oh disana lagi. Bisa lebih kesana lagi. Pokoknya sepanjang jalan Sudirman. Ngobrol sih sebenarnya. Ngobrol sih sebenarnya. Triknya cowok kan gitu. Tapi itu bener jadi cewek lu nggak? Atau cuma TTM. Kan kadang-kadang di SMA mah gitu. Kita udah ngerasa cowok. Udah ngerasa ini aja seneng. Ada ini juga ya. Ada keraguan juga. Karena dia kan. Harusnya kita tidak pacaran gitu. Akhirnya officially nggak pernah. Iya berarti TTM ya. Ya maksudnya temen deket lah. Iya. Temen tapi mesra juga. Kayaknya jaman SMA semua mesra nggak lah ya. Enggak. Lu mesra nggak? Jaman SMA kita bener-bener. SMA satu tuh SMA baik. Oh bukan. Ada beberapa orang yang memang sudah mesra ada. Iya ada ada. Tapi gue liat tipe lu tuh kayaknya sama deh kayak tipe gue. Gue tuh dulu pengen punya pacar tuh bukan karena mau mesra atau nggak. Malu. Iya. Sebagai cowok. Masa gue kayak nggak punya pacar jobrol sih. Masa sih. Ya udah gue jadian sama si A. Si B itu ya udah. Malah Minggu juga datang ngobrol setengaja. Gue nggak pernah datang malam mingguan. Oh nggak pernah malam mingguan. Karena bokapnya juga nggak ngebualin pacaran. Oh. Terus yang satu. Terus yang kedua dia pakai hijab kan. Maka. Masa orang. Zaman dulu ya. Iya iya iya. Masa pacaran gitu ya. Masa pacaran gitu. Akhirnya. Berstatusnya sebagai teman. Ngobrol. Kebiciran dan sebagainya. Gua mau. Gua mau. Bacain. Ini deh. Puisi. Gua mau bacain puisi ya. Judulnya. Hening. Sejuta doa kali ini kulayangkan ke atas melewati kepak sayap malaikat-malaikat. Ini mantra seruan jiwa yang haus tak tuntas. Engkau adalah keramat yang buat cahaya mentari kalah arti dan pelangi hanyalah pajangan angkasa. Keren eh. Keren juga nih. Puisinya. Dan kata-kata tak lebih dari sekedar bunyi bertepi untuk memaknai hadirmu. Maka hening menjadi selaksa aksara untuk mengagumi di mata. Melukismu di benak. Merasamu di hati. Dan dalam hening ini aku ingin terus mencintaimu. Selamat hari jadi sayang. Uhhh gawat. Gawat begini ini. Ini ada satu lagi sih. Dasawarsa. Ini sebenarnya puisi buat perusahaan. Di belakangnya sama-sama saya ada Mars gitu. Mari mengukur masa pada persimpangan-persimpangan yang menjadi penanda kisah. Dan kemarin adalah suluh yang mengantar lurus dalam duka, dalam tawa, dalam gundah, dalam marah. Masa menjadi penjuru yang tak pernah salah arah. Mari membaca masa. Dalam tualang asa. Begam berkelindan. Lalu baku dekap pada lautan sangsi silam. Kini dan nanti. Mari meniti masa. Pada dasawarsa yang ruapkan tanda. Bagi kekalnya cerita hati. Engkau aku sendiri melangkah berdua. Gawat ini. Ini by Alvito Deanova Gintings. Pake S. Yang satu, 8 Oktober 2011. Yang satu, 10 April 2013. Si Dasawarsa tuh. Apa nih? Coba dilihat lagi. Diingat-ingat. Puisi buat siapa? Ini buat bini gua. Bini lu. Buat bini gua? Emang lu tuh seromantis itu? Maksudnya bisa begini gitu? Kayak gini? Gua suka nulis puisi dari dulu. Bagus tapi bener serius. Serius bagus gua. Gua bener-bener serius. Ini gua muji bener nih. Keren lu. Gua tuh dari SMP tuh udah nulis puisi. Cuman masalah gua tuh didokumentasi. Maksudnya? Gua gak pernah mendokumentasi karya gua. Jadi kayak misalnya gua pernah bikin lagu ada. Gua pernah bikin lagu. Gua hitung-hitung kalo misalnya bikin mini album. Bisa deh. Gitu. Tadi kan lu bilang ada lagu lain. Berapa misalnya? 5. Yang pertama Tia. Yang kedua, tiga. Tia, dua. Tia, tiga. Tia, empat. Tia, empat. Gua pernah bikin lagu sama Moody. Kenal gak lo Moody? Moody Taylor. Yang main gitar terus meleset-melesetin. Pokoknya. Oh iya, yang melesetin. Yang di mess up-mess up gitu kan. Nah Moody. Gua pernah bikin lagu sama Moody. Judulnya Hujan. Terus macem-macem lah. Sampai gua akhirnya gua lupa. Lagu lagu. Bukan hanya notasinya. Grip-gripnya aja gua lupa gitu. Nah kalau ini sih sebenarnya. Itu berarti kalau gua lihat sih. Hening kayaknya ini ya. Ini lagi anniversary ya. Selamat hari jadi. Ini juga ulang tahun. Jadi ini ulang tahun. Hari jadi mah aduh. Hari jadi mah anniversary kali. Kok yang punya bininya dia? Kok yang nangsa ya? Ini soal itu hari selamat hari jadi. Ini 8 Oktober. Hari ulang tahun istri gua. Oh Ulta. Ini? Ini 10 April ini. Besoknya 11 April itu anniversary pernikahan. Oh. Jadi ini 10 tahun. Gua nikah kan tahun 2003. Biasa warstasi perusahaan itu ya. Anniversary perusahaan ini. Oh. Tapi masalah gua itu dokumentasi gitu. Jadi waktu gua. Dan gua udah lama juga. Gua ga nulis blog. Ini kan dari blog gua nih. Ya ya ya. Dari blog gua tuh. Nah. Pertanyaannya adalah sedikit aja lu jawab ya. Bini lu emang demen. Dikasih puisi. Maksud kan. Kalo udah bini lama gitu kan kadang-kadang. Apaan sih papa. Geli ih. Geli suka. Oh suka. Gua yang kadang-kadang ignorant. Makanya gua. Banyak sekali sebenarnya. Kalo lu baca. Banyak apology gua nih. Oh. Oke. Permohonan maaf. Karena gua banyak. Alphanya. Ya banyak salah lah ya. Enggak. Dia suka gitu. Kalo bisa. Tiap hari dibikinin puisi juga udah demen banget. Oke. Ini masalah puisi. Bini lu demen banget ya. Kalo ini. Apa. Lima. Kenapa bunganya. Ada bunganya sama istri? Ya dia suka. Dapet bunga. Oh. Terus lah. Justru sepanjang sejarah dari lu kawin. Sampai sekarang gua pernah ngasih bunga. Belum. Gak pernah gua. Nah itu. Padahal bini lu pernah minta kan. Iya. Kenapa? Lebay menurut gua. Oh lebay ya. Lebay ya. Lebay menurut gua. Ini gak lebay? Lu ini gak lebay? Gua gak pernah ngasih puisi. Semua orang bisa beli bunga. Iya beda-beda sih. Tapi belum tentu semua orang bisa nulis-nulis sih. Boi. Yes. Yang gak lebay. Kata bini-bini kita. Kata bini-bini lu dan semuanya. Yang gak lebay itu bunga. Itu bunga bang. Itu bunga bang. Ya itu. Oke kalau gitu. Iya gua gak pernah ngasih. Gak pernah ngasih kan. Bener-bener sepanjang dari duka sampai sekarang. Sampai. Gak pernah aja. Gua lupa ya. Gua pernah ngasih terus gua bercanda. Seperti bercanda gak ngasihnya tulus gitu. Surprise gitu. Gak. Karena menurut gua ini. Lebay ya. Laki-laki ini banget. Sok romantis gitu ya. Istilahnya ya. Mungkin ya mungkin. Jadi prinsip gua gak pernah ngasih bunga. Yaudah kalau gitu bunga ini bawa ya buat bini lu ya. Ya sekalinya boleh dong. Di dalam perkawinan lu. Lu perkawinan udah berapa tahun? Tahun ini 18. 18? Boleh dong. Kasih bunga gila. Kasih lah ya. Ceritain lu mengenai bini lu deh. Maksudnya apa namanya. Menikah sama bini lu. Lu ketemu di mana. Kan banyak juga orang yang gak tau kali. Walaupun mungkin lu profil lu udah ada di majalah. Atau di blog. Atau di apa. Sama-sama jurnalis ya. Kita sama-sama jurnalis. Dia anchor juga. Tapi gua gak tau dia anchor. Karena kita gak pernah. Gini Kang. Wartawan itu belum tentu kenal satu sama lain. Karena desknya beda-beda gitu. Gua itu lebih banyak liputan politik. Ya. Bini gua ini baru masuk kebetulan tahun 2001. Waktu itu tuh masuk ke deskriminal lah gitu. Dila lah hari Sabtu itu dia disuruh untuk liputan diskusi politik. Gitu. Ya waktu ketemu. Pertama kali gua bilang. Ya anak baru nih. Udah lah. Dia nanya-nanya. Udah ada ketertarikan gak? Belum. Waktu pertama. Biasa aja ya. Gua tuh gak pernah. Gua tau gua ya gak pernah. Istilah love as versa itu gak pernah. Oh ya ya. Harus proses dulu ya. Harus proses. Jadi ya biasa aja gitu ya. Terus. Dan gua kan. Buat orang-orang yang gak kenal gua. Atau yang kenal gua juga. Gua kan orangnya gak terlalu ramah ya. Gak terlalu ramah gitu. Jadi ya apa ala kadarnya aja. Terus. Dia cerita pada akhirnya terakhir. Ngomong sama gua. Lu tuh belagu banget. Waktu pertama kali ketemu gua. So ganteng. So oke gitu. Terus gua bilang. Kalo gua ganteng lah dari dulu. Asik. Tapi kalo seoke sih kayaknya gak. Ya artinya. Pokoknya menyebalkan. Tapi kesannya dia pertama begitu. Pertama begitu. Amit-amit gua akan ketemu dia lagi. Sedangnya gitu. Itu biasanya tuh jadi jodoh. Terus akhirnya. Berlanjutlah ketemu. Beberapa kali. Puncaknya tuh di DPR. Di DPR itu. Kita liputin. Liputan sidang istimewa. Intens beberapa hari. Ketemu, ketemu, ketemu. Akhirnya ya ngobrol. Ngobrol. Mulai ini. Mulai apa namanya. Mulai. Ngobrol ngalem ngidur lah ya. Ngalem ngidur lah ya. Karena kan. Kerjaan wartawan yang utama tuh bukan. Nyatet. Bukan nanya. Nunggu. Iya. Jadi nunggu. Kita proses kerja. Bisa satu jam. Nunggunya bisa lima jam. Selama nunggu itu ngobrol kan. Interaksi apa segala macem gitu. Dan gua suka sama dia karena. Ngebuk. Tipenya apa adanya. Jadi kalau dia nggak suka. Dia kelihatan nggak suka. Slosel gitu ya. Kalau dia mau dia ngomong gitu. Jadi nggak fake. Nggak ini. Alakadarnya apa adanya. Dan. Mau menerima kondisi. Jadi nggak yang harus standarnya begini. Harus begini. Nah. Mulai dari situ. Kemudian. Akhirnya ada ketertarikan gitu. Ketertarikan. Terus jalan. Sampai pada akhirnya. Ya. Pacaran lah kita. Pacaran. Tapi singkat ya. Pacarannya kita. Kita ketemu. 2001. Akhir 2001. Gue memutuskan untuk ngelamar dia. Akhir 2002. Kita nikah. April 2003. Karena gua bilang gini. Udah lah ya. Udah sama-sama gede juga. Gitu. Lo tau. Lo suka sama gua. Gue suka sama lo. Fokus aja lah. Kita nikah aja. Serius aja udah. Pacaran. Pacarannya setelah nikah aja. Ya. Takut juga. Ini itu. Ini itu kan. Ya udah. Akhirnya. Untungnya bokapnya setuju. Waktu itu gua umur masih 26. Dia 24 loh. Oh. Masih muda banget. Akhirnya oke. Menikah akhirnya. Ini Tia. Saya telepon. Oh kakek itu. Halo. Waalaikumsalam. 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 Dulu tuh. Peek lo Jor. Macem-macem Peek. Di waktu. WSM SMA ya. Di waktu SMA tuh. Eh. Satu hari. Kita itu kan. Demen. Demen musik gitu ya. Waktu itu kan. Gitu. Dia. Senang nyanyi. Saya. Biasa nge-gitar. Gitu kan. Terus. Tapi. Satu ketika. Gitarnya itu. Ada di. Teruangan. Sekretaris. Sekretaris. Osis apa. Pramuka. Pramuka. Yang tadi berarti ini ya. Kejadian tadi ya. Dia itu. Lokasinya itu. Di samping kelas kan. Iya. Tapi. Kalau. Kalau kita. Kedung muter. Gitu kan. Karena gedungnya tau sendiri kan. Gedung jaman belanda. Jauh gitu muternya. Harusnya loncat akhirnya kan. Iya. Nah. Akhirnya kita ambil shortcut. Lompat. Lompat kan. Lompat. Lompat jendela. Kan jendelanya gede tuh. Kalau jendela jaman waktu itu. Nah tapi. Bahrum ada ya. Saya yang lompat. Terus abis itu akhirnya. Kita. Ditangkep. Sama Pak Guru. Pak Pahru namanya. Pak Pahru. Iya kan. Kebetulan tuh orang tiba-tiba ada di bawah. Gitu. Yaudah. Saya digeler. Terus saya dibawa ke. Makasih keviswaan ya. Bu Nelly. Terus abis itu ya. Biasa. Akhirnya. Tapi yang saya salut sama dia adalah. Itu harusnya kalau misalkan orang biasa. Kabur aja. Orang biasa gak ketawa. Yoi. Yoi kan. Dia kan yang ketawan kan. Tiba-tiba saya di sana. Tiba-tiba dia dateng. Dia bilang. Itu. Taufik. Apa namanya. Amat saya. Gitu. Melakukan hal ini tuh berdua. Jadi kita akhirnya. Jadi mengakui bahwa. Itu tuh kerjaan kita berdua. Setiap kawan ya. Yang lompat. Gitu. Yang lompat. Tapi akhirnya besoknya. Ya. Kedua orang tua kita. Akhirnya. Dipanggil. Keselolahan. Besok harinya. Gitu. Malah bokapnya Vito sih. Ngomong. Ah lu kurang keren lu. Ketanya. Kejadiannya kirain berantem. Atau apa. Vick. Thank you banget tuh. Semua informasinya. Selamat. 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 Ini mau. Suka. Masih suka ketemu. Oh sering. Ketemu sih enggak. Tapi kontak-kontakan via Instagram. Vick. Vick. Tuh. Emang enggak. Taufik di Jakarta juga kan. Di Bogor. Oh di Bogor. Taufik tinggal di Bogor. Dia enggak cerita nih. Vick. Lo masih inget enggak gue kehabisan ongkos balik rumah lo Vick. Iya. Banyak. Vick lo banyak. Vick lo banyak. Jadi ceritanya jadi. Vick yang kagak punya duitnya banyak. Nah. Cerita kagak. Nah. Sorry. Sorry gue jadi inget. Sorry gue jadi inget. Taufik ini kan. Yang kacamata lo itu. Iya. Vick. Pertanyaan gue adalah. Udah dibayar enggak sama dia? Iya. Udah dibayar belum? Gak tau lupa gue. Ikhlasin aja Vick kalau belum Vick. Men. Dari SMA sekarang bunganya udah berapa. Gak boleh haram riba dulunya gitu. Iya. Oh. Jadi. Jadi banyak banget ya. Gak punya duitnya banyak banget kejadiannya ya Vick ya. Iya banyak. Bener. Tapi yang gue paling gue inget Kang adalah. Itu. Cara dia pacaran Kang. Kenapa? Kenapa? Kenapa caranya? Halo? Peck. Caranya kenapa? Halo? Ya halo halo. Ada ada masih ada. Peck. Halo? He. He. Udah lah. Kasianan kan. Cara dia pacar. Ini lagi. Kacau lagi. Oke. Sekarang. Pak Bito melukis. Saya tanya. Anda melukis ya. Waktu kecil. Cita-cita lu apa? Waktu kecil. Waktu kecil. Waktu kecil. Waktu kecil. Waktu kecil. Waktu kecil. Aneh-aneh kan. Biasanya kan. Kalo waktu kecil itu kan. Gua aja dulu pilot. Gak apa. Lukis. Kalo agak susah. Ya tulisannya juga apa-apa sih. Oh tetap yang tadi pasti ya. Bahkung ya. Iya kan. Tentara kan. Oh iya bener juga sih. Bahkung. Bahkakung. Lucu sebenernya orang apa sih. Ginting ke Batak. Bokap gua Batak. Bokap gua Batakaro. Nyokap gua Jawa Timur. Oh pantesan kalo ada bahkakung. Kolaborasi yang. Terus lu gedenya di Jakarta lagi ya. Oke. Jadi cita. Cita-cita lu waktu kecil adalah tentara. Yang akhirnya tidak tersampaikan. Tapi pada saat Aceh ini. Ya akhirnya kesampaian juga lah ya. Ada vibe. Lu menjadi kayak seorang tentara ya. Iya. Oke. Kalo waktu kecil lu. Saking senang nyaman tentara. Lu kalo ngelukis gitu tentara juga. Tentara-tentaraan gitu. Gua jarang ngelukis. Oh jarang ngelukis ya. Kalaupun gua ngelukis. Gua biasanya ngelukis profil. Muka orang. Oh muka orang. Muka orang aja. Tapi Aceh sih lukisannya maksudnya nggak ini. Oke. Lukisan kedua. Pertanyaan kedua adalah. Apa yang kejadian murang kali lu. Yang lu sampai nangis. Karena takut sesuatu. Ada nggak. Karena takut sesuatu. Kan banyak tuh. Ada. Orang ada. Tikus. Kocowa. Hantu. Jaman kecil. Ada nggak. Lu kejadian. Sampai nangis lu. Kecil banget deh. Karena apa. Gua kayaknya sering banget nangis sih. Sebenarnya. Ya udah. Apa yang paling ikonik deh. Lu sampai nangis lu karena apa gitu. Apa ya. Suatu hari. Gua pulang. Waktu itu. Gua masih kecil banget kan. Belum. Mungkin masih TK. Atau bahkan belum TK. Wih tapi masih inget ya. Berarti traumatik banget. Karena itu traumatik banget. Iya. Traumatik banget. Tiba-tiba. Bokap gua itu. Kantornya deket. Dari rumah. Di pancoran itu. Kantornya deket. Gitu. Suatu ketika. Dia pulang lagi. Iya. Suatu ketika gua pulang. Terus bokap gua. Manggil gua. Tiba-tiba. Tentar. Polisi. Bukan. Apa ya. Saya paham. Kok bawa itu ya. Bawa koper. Iya. Dep kolektor. Berantem sama nyokap gua. Siapa ya. Bokap gua. Oke. Berantem sama nyokap gua. Eh. Kayaknya mereka habis berantem. Terus. Dia manggil gua. Suruh duduk. Terus dia bilang. Kita mungkin. Tidak akan ketemu lagi. Dalam waktu dekat. Gitu. Eh. Kamu akan sama mamah. Eh. Papa akan di tempat lain. Gitu. Wah anak umur. Gitu kan. Diajak ngobrol kayak gitu kan. Bingung kan. Terus dia ngeluarin uang. Ini uang jajan kamu. Eh. Terus nanti. Eh. Jangan. Jangan akal-akal sama mamah. Gitu. Terus dia udah mau pergi. Gitu. Terus. Gua bilang. Pa. Jangan tinggalin kita. Jangan tinggalin aku. Gitu. Terus mungkin gara-gara itu. Omongan itu. Akhirnya bokap gua berhenti. Duduk. Sebentar di teras. Terus abis itu masuk kamar. Terus lama banget dia di kamar. Sampai malam gak keluar-keluar. Akhirnya dia gak pergi. Gak jadi pergi. Gua gak tau sampai sekarang. Dan gua gak konfirmasi ke nyokap gua. Masalah apa sih itu sebenarnya. Masalah apa. Ya pokoknya antara ibu dan bapak aja lah ya. Gua juga. Sebenarnya kalau gua tanya nyokap gua. Mungkin dia akan jawab. Karena nyokap gua tuh sangat-sangat terbuka ya. Buat anak-anaknya ya. Tapi gua merasa bahwa. Udah lah. Gak usah nambahin. Ya. Apa namanya. Ya. Gua rasa gua gak perlu tau. Gua gak perlu tau kondisinya seperti itu. Toh bokap gua akhirnya gak jadi. Gak jadi. Pergi. Bokap gua sama nyokap gua tuh sebenarnya gak. Gak. Apa ya. Kalau kita ngeliat kasat mata. Itu gak. Gak. Gak harmonis sebenarnya. Ya. Tapi. Gak cerai akhirnya. Nah. Nyokap gua meninggal 2020 tahun lalu. Bulan April. Cancer. Oke. Ke payudara. Jadi payudara ini udah diangkat. Terus ternyata metas kemana-mana. Sampai akhirnya udah masuk ke lambung. Masuk ke paru. Terus akhirnya dia meninggal. Bokap gua itu komplikasi. Sebelum nyokap gua anfal kayak gitu. Sebelum dia kena cancer. Bokap gua tuh udah kena jantungnya. Uh. Kena. Darah tinggi juga. Gula juga. Terus juga sempat pernah stroke juga. Eh. Nyokap gua meninggal bulan Mei. Bokap gua Agustus meninggal. Uh. Jadi begitu. Gua juga bingung. Dia orang kayaknya jarang banget akrabnya. Tapi. Ya. Ya. Di. Bokap gua merasa kehilangan banget kayaknya ya. Dia gak ngomong sama kita. Tapi. Gua bisa merasakan bahwa dia kayaknya kehilangan banget nyokap gua. Sampai. Pernah tuh ada orang di. Di. Di kompleksnya dia terus ada warung gitu. Nanya. Dipanggil kan. Atau. Eh. Gimana keadaannya. Ya. Gini deh. Aku sebenarnya udah. Minta. Diajak. Artinya bilang sama. Orang itu. Gua pengen diajak sama bini gua. Cuman gak diajak juga. Enggak. Gitu. Udah gitu. Sampai pada akhirnya ya udah meninggal. Meninggalnya juga gak berpesan apa-apa. Gak ada simptom apa-apa. Tiba-tiba. Terduduk di teras. Gitu. Adek gua nemuin. Dibawa ke tempat tidur. Udah gak bisa. Gak bergerak. Gak ngomong apapun. Dibawa ke rumah sakit. Di jalan. Meninggal. Hmm. Jadi berapa bulan ya berarti? Nyokap. Empat bulan ya. Mei. Juni. Juli Agustus. Berarti bapak ibu tuh berapa tahun? Menikah. Kalo bisa dihitung secara ini aja. Kasar. Juuu. 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 ada sobekannya bisa nih bisa nih Oh bisa-bisa bisa-bisa Oh iya-iya siap merchandise dari murang kali boleh diuka ini istilahnya apa sekarang tie-dye tie-dye belakangnya ini depannya eh ini depannya ini belakangnya ini depannya murang kali murang kumpul buat kawin tepuk tangan buat Alcico thank you banget ntar dulu ntar dulu belum belum kita juga punya mersendai baru pertama kali ini pembawa caranya silahkan silahkan coba dilihat berarti ini puisinya dia juga tiap detik tiap detik jadi tahu detik.com gua sama detik.com kamu sering banget tersamanya thank you banget ya ya sama-sama apa itu Alhamdulillah yang ini dolar yang di ponseling ini buat anak gua lu gua ngasih kaos lu ngasih kaos juga kebak wih 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 foto gua detik ini jadi suami dewi kita asik detik ini jadi suami dewi haa umur berapa tuh haa umur berapa tk ini dan sini lihat mencong ini tk ini satu lagi siapa dewi gita jangan-jangan pas dibuka tiap oh ini gua gua lagi ada tulisan oh tidak ada jadi ini badannya badan sekarang tapi kepala nya kepala gua jaman tk juga oh keren eh asik wuu thank you papito ke kamera jangan lupa link dan subred channel ini aja ya link dan subred channel arman mohlana jangan lupa untuk like dan subscribe link dan subred subred ya jangan lupa link dan subred channel ya murang kali kan jangan lupa link dan subred channel arman mohlana youtube arman mohlana thank you thank you bye ku rindu dalam kelukmu ku rindu dalam kelukmu ku rindu dalam kelukmu tak mampu aku jalani hidup tanpa mu i wanna be with you ku rindu dalam kelukmu ku rindu dalam kelukmu